Formasi rekrutmen tenaga pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja atau PPPK pada Kementerian Agama tahun 2021 hanya sebanyak 9.464 orang. Kenapa untuk Kementerian Agama itu tidak dialokasikan lebih proporsional? Sementara Kementerian Agama sudah klaim bahwa dia sudah 1 juta. Nah kenapa Kementerian Agama juga tidak melakukan pendekatan? Saya berharap Bapak memperhatikan betul penyuluh dan tenaga-tenaga honorer di Kementerian Agama Pak. Karena Pak mereka itu manusia kita bicara mau perbaikimu itu pendidikan kah bersadai saing apapun lah namanya. Kalau gaji mereka saja tidak memadai bagaimana? Ada yang cuma 250 terima sampai 3 bulan baru terima dipotong pula oleh Oknum. Nah ini yang perlu Pak Menteri tahu sampai ke bawah. Berikutnya yang terakhir isu tentang pengangkatan pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja seperti tadi yang disampaikan dan disinggung oleh pimpinan rapat. Formasi rekrutmen tenaga pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja atau PPPK pada Kementerian Agama tahun 2021 hanya sebanyak 9.464 orang. Formasi ini diperuntukkan bagi PPPK guru madrasah, guru PAI di sekolah, dan dosen PTKI. Jumlah formasi ini dipandang belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan kekurangan guru dan dosen sebanyak 68.064 orang. Formasi ini baru memenuhi 14 persen dari total kebutuhan. Adapun rinsian secara nasional kekurangan tersebut adalah 27.641 guru madrasah, 36.866 guru PAI, dan 3.557 dosen PTKI. Untuk itu diperlukan upaya penambahan kuota untuk rekrutmen atau formasi rekrutmen PPPK tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan di atas. Berkenaan dengan hal itu, perlu ada kebijakan rekrutmen guru dan dosen melalui jalur P3K dengan jumlahnya lebih proporsional agar permasalahan kekurangan guru dan dosen dapat dituntaskan. Saat ini dilakukan beberapa langkah, antara lain yang pertama melalui Dirjen Pendis telah disampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui surat agar memfasilitasi pertemuan dengan pihak Kemendikbud, Kementerian Pan-RB, dan BKN. Kemudian mendiskusikan kekurangan kuota ini dengan pihak Kemendikbud yang memiliki kuota mencapai lebih dari 1 juta. Lalu menyiapkan surat untuk dikirim ke Kementerian Pan-RB tentang usulan penambahan kuota rekrutmen guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama. Pimpinan yang terhormat dan para anggota Komisi 8 yang sangat kami hormati. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan dalam rapat kerja kali ini. Berdasarkan peraturan Menpan-RB nomor 2 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, dan tenaga penyuluh agama, di pasal 1 angka 14 disebutkan Pak bahwa tenaga honorer adalah tenaga honorer XK2 yang telah mengikuti tes tahun 2013. Database PKN itu yang ikut tes itu 42.539, itu terdiri dari 21.163 guru agama ini Pak ya, 72 dosen agama, 8 tenaga kesehatan, 262 tenaga penyuluh agama, dan 21.034 orang tenaga administrasi atau Kementerian Kementerian. Kemudian di pasal 3 itu, disana mengharuskan dari, apa namanya, harus mendaftar di portal, namanya adalah SSCAN, apa namanya, Seleksi Nasional Calon ASN di titik BKN. Dari yang tadi Pak, yang 42 ribu tadi, ternyata yang mendaftar itu, mengupload SSCAN ini hanya 9.642. Dari 9.642 ini, yang lulus itu ada 9.495, terdiri dari 9.491, itu guru dan 4 dosen. Sehingga ini saya rasa penting untuk, karena ini kewenangannya bukan di Kementerian Agama, formasi ini adalah kewenangannya di Kementerian PAN-RB, maka saya rasa upaya kita sudah dirjen pendis mengirim surat ke... Kalau misalnya kewenangannya itu di Kemen PAN-RB, sementara Kemen Dikbud sudah klaim bahwa dia sudah 1 juta, Nah kenapa Kementerian Agama juga tidak melakukan pendekatan kepada Kementerian PAN-RB, supaya untuk Kementerian Agama juga dialokasikan formasi yang cukup besar juga, karena itu namanya tidak fair. Ya, itu sudah dilakukan, cuman terkendala anggarannya di Kementerian, belum berhasil. Cil izin pimpinan, kami memahami, jadi situasinya seperti yang disampaikan pimpinan, dan meskipun ini berat, kita akan berikhtiar, kita akan melakukan komunikasi dengan Kemen PAN-RB, dan mudah-mudahan ada perbaikan dari jumlah guru yang bisa diterima, ini menjadi catatan buat kami semua di Kementerian Agama. Gus Menteri kalau perlu, kalau perlu ini, Komisi 8 bisa undang Kemen PAN-RB untuk mendorong, kenapa untuk Kementerian Agama itu tidak dialokasikan lebih proporsional? Karena saya kira dari segi, apa namanya, dari segi kesempatan harusnya sama dong. Ya kan, bahkan saya kira Kementerian Agama lebih besar yang honorernya dibandingkan dengan yang dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Ini juga Pak, izin Pak pimpinan, ini juga yang jadi masalah, yang 9 ribu itu yang lolos K2 kemarin, jadi tidak ada ruang lagi orang-orang yang bisa masuk untuk P3K ini, jadi memang harus ada komunikasi dalam rangka untuk, karena kasihan yang honor sekian tahun juga, sementara yang dapat porsi yang lolos K2, itu berangkali yang... Bahkan Pak Menteri Agama, dengan alokasi yang diberikan 1 juta untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka malah bingung juga untuk menutupi sebanyak itu. Saya bilang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kebingungan, sementara kita malah jauh kekurangan. Jadi maksud saya, nah inilah poin penting dari Pak Menteri, Gus Menteri yang baru, yang saya kira punya kemampuan untuk melakukan akselerasi, yang lebih luas gitu kepada kementerian-kementerian terkait, dalam rangka memastikan bahwa kesetaraan dalam konteks perlakuan pendidikan itu harus dilakukan lebih proporsional dan berkeadilan gitu. Saya setuju sekali Pak, karena misalnya tenaga pendidik dan tenaga guru di Kementerian Agama itu 916.000, ini kemudian ditambah dengan 162.945 itu kependidikan. PNS-nya cuma hanya sekitar 17% Pak, dari jumlah 200.000 lebih, cuma 17%. Karena itu saya kira kita sangat berhak, Kementerian Agama berhak untuk mendapatkan itu. Satu, yang kedua termasuk PIP, kita juga sangat minim sekali. Itu yang saya tadi angkat Pak. PIP itu teman-teman komisi 10 bikin pendaftaran Pak, di sana. Pendaftaran siap mau PIP ini puluhan ribu per orang. Sementara komisi 8 Pak, tahu aja nggak itu soal PIP itu Pak. Jadi poin saya, itu yang saya angkat dari awal, bahwa ini mesti ada keadilan anggaran dalam hal pendidikan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ini orang samalah, Gus Yakut menikmati UI kalau saya, UI dan Pak? Beda. Kalau saya UI negeri, kalau Gus Yakut UI saja gitu. Tapi pentingnya sebetulnya adalah bahwa ada kestaraan anggaran yang harus kita perjuangkan gitu, Gus. Jadi poin saya yang saya bilang tadi, dari 550 triliun anggaran pendidikan secara nasional, 81 triliun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 299 triliun untuk transfer daerah, berarti itu dipegang oleh Dinas Pendidikan, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, artinya bahwa ada 380 triliun di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Kementerian Agama hanya 55 triliun, itu pun belanja pegawai kebanyakan. Untuk sarana-perasaranannya, saya enggak yakin. Jadi oleh karena itu Gus Menteri, saya kira penting Gus Menteri melakukan pembicaraan, menghitung kembali soal kestaraan politik anggaran pendidikan kita yang lebih berkeadilan. Terima kasih.